Intro Shalom saudara, jumpa lagi dalam program acara di Gembala dan hari ini saya akan bacakan firman Tuhan dari Amsal 10 Ayat 5 Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu Saudara, musim itu hal yang sangat penting di luar negeri Mungkin kalau di Indonesia hanya ada dua musim musim panas dan musim hujan Tapi di luar negeri, di negara-negara yang punya empat musim Kita harus sungguh-sungguh memperhatikan Ketika kita ada di musim tertentu Atau akan mengunjungi sebuah negara di musim tertentu Sebab sangat berbahaya Bukan berbahaya aja, sebenarnya sangat merugikan Bila kita tiba di sebuah negara dan kita tidak mengetahui musim apa yang sedang terjadi di tempat itu Karena musim itu menentukan kostum apa Baju apa yang mesti kita siapkan Kalau hari itu di negara itu sedang musim panas Maka jangan pakai baju-baju yang tebal Sebab akan sangat mengganggu aktivitas kita Perjalanan rekreasi kita Kenapa? Sebab akan terlalu panas Sebaliknya kalau hari itu sedang ada musim dingin di negara itu Dan kita tidak menyiapkan pakaian yang cukup hangat Kita akan sangat sulit dan menderita Sebab sepanjang perjalanan akan sangat kedinginan Musim harus kita ketahui Kita punya sebuah preparation penyiapan Penyiapan persiapan yang sangat bagus Bila tidak Angku akan kedinginan Satu kali saya pernah Menyiapkan pakaian untuk pergi ke suatu tempat Hari itu Saya pikir Oh ini tidak terlalu dingin kok Dan hari itu saya Membawa pakaian yang tipis Jaket biasa Ternyata di tempat itu Sangat dingin Akibatnya apa? Sangat menderita Tidur juga tidak bisa dengan baik Perjalanan juga sangat terganggu Dan rasanya tidak ingin kemana-mana Kenapa? Sebab terlalu dingin cuacanya Dan baju yang dipakai Tidak cukup tebal Dan tidak cukup hangat Musim apa hari ini? Persiapkan hidupmu Kalau hari ini ada musim yang kurang baik dalam hidupmu Tapi kau punya sebuah persiapan yang baik Maka musim yang tidak baik itu Musim dingin itu Tidak akan terlalu mengganggu hidupmu Karena kau punya sebuah jaket Persiapan yang cukup tebal Tidak akan mengganggu hidupmu Saya berdoa hari ini Musim apapun yang sedang kau lewati Engkau punya preparation persiapan yang baik Dan tidak akan mengganggu hidupmu Berdoa dong Hari ini Memberkati kita semua Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!